Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, saya Ahmad Al-Bayhaqi Lubis dari kelas IT201 Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kelas 2 dari mata kuliah Statiska dan Probabilitas Langsung saja ke nomor 1 Berapa banyak kata yang bisa disusun dari nama belakang Anda Nah, nama belakang saya itu Lubis Dan saya menggunakan permotasian Jadi, variable yang ada disini itu Lubis Banyak hurufnya 5 Banyak setiap huruf itu 1 Jadi, menggunakan permotasian mpx sama dengan m! Bagi dalam kurung m-x! Jadi, misalnya seperti ini 5p5 sama dengan 5! dibagi 5-5! Dan hasilnya yaitu 120 susunan kata Lanjut ke soal 2 Jelaskan apa itu distribusi normal menurut pemahaman Anda Nah, yang saya pahami Distribusi normal atau distribusi gauss Termasuk distribusi kontinu Yang kurvanya itu berbentuk lonceng Bermula dari observasi pada model sebaran error Atau residual dalam pengukuran ilmiah Yang mengikuti pola simetris Distribusi normal menunjukkan Sebaran variable acak yang membentuk pola simetris Berbentuk lonceng dengan laju lambda Variable acak meliputi semua bilangan nyata Mulai dari negatif Tak hingga sampai tak terhingga Penerapan distribusi normal Antara lain untuk menunjukkan Sebaran data hasil pengukuran Data hasil pengukuran ilmiah Baik observasi maupun eksperimen Sebaran kesalahan Sebaran rata-rata dan subgroup Sebaran data yang selanjutnya banyak Atau Law of large number and central limit theorem Lanjut di nomor 3 Jelaskan Apa yang anda ketahui tentang hipotesis Serta berikanlah sebuah contoh Hipotesis Yang saya pahami ialah Pernyataan Yang masih lemah tingkat kebenarannya Sehingga Masih harus diuji dengan teknik tertentu Dirumuskan berdasarkan teori Dugaan Pengalaman pribadi atau orang lain Kesan umum Kesimpulan yang masih sangat sederhana Hipotesis adalah jawaban teoretik Atau deduktif Dan berdasarkan sifat sementara Contohnya Peningkatan kasus covid terjadi Karena adanya pelonggaran Dan tidak diwajibkannya menggunakan masker Sekian dari saya Jika ada kesalahan kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Wr. Wb